Anda tidak perlu khawatir, ini adalah beberapa hal penting yang harus Anda ketahui mengenai uji emisi di Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah informasi yang sangat penting untuk Anda yang belum terupdate. Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan per tanggal 24 Januari per Gup No. 66 Tahun 2020 dalam rangka pengendalian kualitas udara di Jakarta, nanti per 24 Januari 2020 akan ada kewajiban untuk melakukan uji emisi untuk setiap kendaraan yang melintas dan beroperasi di Jakarta. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena uji emisi ini tidak akan memberatkan Anda karena mudah dilakukan dan tentu saja akan membantu merawat mobil Anda dengan lebih baik lagi. Fakta yang pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta, ini sudah membentuk salah satu kegiatan bentuk sosialisasi per Gup No. 66 Tahun 2020 dalam rangka pengendalian kualitas udara di Jakarta. Dan sejak tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta sudah membuat instruksi salah satunya adalah kewajiban melakukan uji emisi, sehingga kita berharap kualitas udara di Jakarta semakin membaik. Ada pun jadwal kegiatan uji emisi gratis di Jakarta yang pertama ada di hari Rabu tanggal 6 Januari berlokasi di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua ada di hari Rabu kembali tanggal 13 Januari untuk Anda yang belum, ada di depan gedung CNI Jakarta Barat. Kemudian di hari Senin, 18 Januari 2021, ada di Waduk Luit, Jakarta Utara. Dan terakhir ada di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Jadi untuk Anda yang belum melakukan uji emisi dan mendapatkan uji emisi gratis, silakan datang di tanggal-tanggal yang sudah kami sebutkan tadi. Dari informasi yang dirangkum oleh tim cintamobil.com, diharapkan masyarakat Jakarta menyadari ada udara yang sehat dan ada udara yang kurang sehat. 70% yang kita tahu penyebab polisi dari kendaraan per motor dan 30% dari sumber yang tidak bergerak. Jadi sangat penting untuk melakukan uji emisi ini. Kemudian di dalam pergub 66 tahun 2020, uji emisi ini berlaku untuk kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor roda 2. Tidak hanya kendaraan umum, tapi juga kendaraan tribadi wajib menjadi catatan. Tentunya semuanya ini berlaku untuk semua kendaraan yang operasional di Jakarta, baik plat nomor di luar Jakarta, sehingga ketika mereka beroperasi di DKI Jakarta, mereka punya kewajiban untuk uji emisi. Fakta kedua, apa hukumannya jika Anda tidak lulus uji emisi atau Anda belum melakukan uji emisi? Yang pertama, Anda akan mendapatkan sanksi disinsentif ketika Anda tidak lulus uji emisi, kemudian Anda parkir di mal, Anda akan dikenakan tarif parkir tertinggi di mal tersebut atau di manapun tempat Anda parkir. Jadi data uji emisi ini akan langsung terintegrasi dengan data kendaraan Anda dan akan terbaca di tempat-tempat di mana ada parkir. Kemudian, selain hilangnya disinsentif untuk parkir, Anda juga dapat ditilang oleh penegak hukum seperti polisi lalu lintas ketika ada razia dan Anda diperiksa apakah sudah lulus uji emisi atau peribadi. Namun, kami mendapatkan informasi dari kepolisian sebagai penegak hukum. Setiap kendaraan bermotor memang wajib memenuhi teknis layak jalan dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Persyaratan layak jalan salah satunya adalah emisi gas buang. Dan ini berlaku untuk kendaraan di atas 3 tahun, baik perseorangan mobil ataupun motor. Asiknya, penegak hukum berupa tilang belum dilaksanakan terlebih dahulu karena masih adanya proses sosialisasi kemasyarakat. Tahap pertama sosialisasi berakhir di tanggal 21 Januari 2021. Tapi ada catatan, kalau masyarakat masih pasif, pihak kepolisian dan pihak lingkungan hidup akan memperpanjang masa sosialisasi dan tilang belum diberlakukan. Jadi diharapkan semuanya masyarakat sudah mulai melakukan UJ emisi agar peraturan ini bisa segera berlangsung. Untuk Anda yang penasaran berapa besaran tilang yang akan dikenakan ketika nanti sudah berlaku aturannya, tilang diatur dalam pasal 285-286. Ancaman kurungan atau Rp250.000 dan untuk mobil Rp500.000. Tapi apakah sanksi ini akan dikenakan keduanya? Nanti sanksi ini juga masih harus didiskusikan oleh pihak kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi untuk jaga-jaga, ada baiknya Anda bisa langsung melakukan UJ emisi saja karena caranya sangat mudah. Dan kami, tim Cintamobil.com, sudah melakukan UJ emisi dan Anda bisa lihat prosesnya sebagai berikut ini. Jadi tadi adalah proses UJ emisi yang bahkan waktunya tidak mencapai 5 menit yang sudah kami lakukan oleh tim Cintamobil.com dengan mobil yang umurnya sudah lebih dari 3 tahun. Dan hasilnya sangat baik, mengingat kami tidak melakukan modifikasi apapun dan perawatan secara berkala dengan rutin. Jadi untuk Anda yang memiliki mobil di atas 3 tahun atau bahkan Anda memiliki mobil lebih dari 10 tahun umurnya, Anda tidak perlu khawatir tidak akan lolos UJ emisi karena sebenarnya ada faktor-faktor penentu yang bisa menjadi keputusan apakah Anda lulus UJ emisi atau tidak. Dan ini dipisahkan. Fakta pertama yang harus Anda ketahui untuk membatas yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi acuan untuk Anda bisa lulus atau tidak adalah hanya 2 poin saja. Yang pertama adalah jumlah karbon monoksida yang dihasilkan dari knapot Anda. Kemudian jumlah hidrokarbon dalam bentuk satuan PPM. Untuk Anda yang memiliki mobil dengan tahun produksi kurang dari 2007, Anda tidak perlu khawatir karena angkanya akan berbeda. Jadi untuk angka karbon monoksida yang ditentukan, untuk tahun produksi mobil lebih dari 2007, itu ada di angka 4,5 untuk CO-nya. Dan itu merupakan angka yang sudah cukup normal dan manusiawi. Kemudian untuk jumlah hidrokarbonnya itu ada di amang batas 1200 PPM. Silahkan diingat dan dikatatat. Kemudian untuk mobil dengan tahun produksi lebih muda dari 2007, artinya umur mobil tidak lebih dari 13 tahun kalau dihitung dari tahun 2020, itu amang batas karbon monoksidanya ada di angka 1,5. Kemudian untuk angka hidrokarbonnya ada di 200 PPM. Dan hasilnya untuk mobil kami dengan tahun 2014, tanpa modifikasi berarti, angka karbon monoksidanya milik kami ada di 0%, kemudian hidrokarbonnya hanya ada di 3 PPM. Padahal amang batasnya ada di 200 PPM. Jadi hasilnya sangat baik dan kami tidak melakukan modifikasi sama sekali di mobil, tidak ada ubahan sama sekali di mesinnya. Dan untuk Anda yang memiliki mobil dalam kondisi standar, tentunya Anda tidak perlu khawatir karena mobil Anda tentu saja akan lulus uji emisi dengan perawatan yang baik dan kondisi yang standar. Harus menjadi catatan penting Anda. Mungkin saja mobil Anda bisa tidak lulus uji emisi kalau Anda sudah melakukan ubahan pada mesin yang terlalu banyak atau mungkin melakukan ubahan atau modifikasi di kenal pot hingga melepas katalisnya. Sehingga angka-angka ini akan lebih dari amang batas yang sudah ditentukan. Kemudian mengapa mobil dengan umur di atas lebih dari 14 tahun itu amang batas yang berbeda? Ini disesuaikan dengan teknologi dari pembakaran mobilnya. Bisa saja mobil tersebut tidak menggunakan sistem injeksi, masih menggunakan kuburator, ini tentu saja akan menghasilkan angka yang sangat berbeda. Fakta ketiga dan menjadi informasi yang sangat penting untuk Anda, di mana Anda bisa melakukan uji emisi? Ini masih menjadi pertanyaan banyak orang. Karena sebenarnya Anda bisa melakukan uji emisi di bengkel resmi ketika Anda melakukan perbaikan atau servis berkala. Tapi tergantung juga dengan bengkel resmi tersebut, apakah sudah tersedia fasilitas uji emisi atau belum. Andai saja Anda tidak menemukan fasilitas uji emisi di bengkel resmi Anda, Anda bisa mencari bengkel luar yang sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan bisa Anda temukan referensi bengkelnya di aplikasi e-strip uji emisi yang sudah tersedia di Android, Google Play Store, atau di App Store dengan platform iOS. Sayangnya kami sudah mengkonfirmasi, aplikasi e-uji emisi ini baru tersedia di aplikasi Android saja, belum tersedia di iOS sampai video ini tayang. Jadi untuk Anda pengguna iOS, Anda harus bersabar nampaknya, Anda harus menunggu sampai aplikasi uji emisi ini bisa tayang dengan sempurna di platform iOS. Tapi, bukan berarti Anda bisa tidak melakukan uji emisi, Anda tetap bisa melakukan uji emisi, dan ketika melakukan uji emisi, sebagai bukti Anda sudah melakukan uji emisi, Anda mendapatkan sertifikat seperti yang saya pegang ini. Ini bisa menjadi acuan Anda untuk menunjukkan kepada pendegak hukum atau kepolisian, ataupun pihak parkir nanti, ketika Anda dianggap belum melakukan uji emisi, Anda bisa menunjukkan ini saja, dan dia akan langsung di-input datanya untuk disinkronkan dengan data mobil Anda. Fakta keempat, berapa biaya yang dibutuhkan untuk uji emisi? Uji emisi ternyata tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, uji emisi hanya membutuhkan biaya Rp150.000 saja. Saya melakukan uji emisi, atau kami tim Cintamobil.com melakukan uji emisi di bengkel luar, bukan di bengkel resmi. Bengkel luar ini melampirkan biaya uji emisi sebesar Rp100.000, dan untuk sertifikat uji emisinya sebesar Rp50.000. Jadi, untuk Anda yang ingin melakukan uji emisi, jangan khawatir karena biayanya masih relatif terjangkau. Untuk Anda yang sudah melakukan uji emisi, Anda jangan terlalu senang dulu, karena uji emisi ini wajib Anda lakukan setiap 6 bulan sekali, atau ketika Anda melakukan servis berkala. Kalaupun Anda tidak melakukan servis berkala, paling tidak setiap 6 bulan sekali Anda harus memperbaiki, atau memperbarui sertifikat uji emisi, dengan melakukan uji emisi kembali. Dan Anda akan mendapatkan sertifikat kembali seperti ini, untuk hasil uji emisi terbaru milik Anda. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda. Silakan klik like jika Anda suka dengan video seperti ini, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV. Nyalakan notifikasi, dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store, maupun App Store. Anda juga bisa mendengarkan berbagai bahasan kami mengenai otomotif, di Spotify dengan nama Kajian Roda 4. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.